Oke teman-teman ya, selamat sore ya Kita buat video lagi di daerah Buana Raya ya Di daerah Padang Sembian, masih masuk di daerah Padang Sembian ya Di Kabupaten Badung ya, belum masuk Denpasar ini ya Kita pantau-pantau dulu situasi terkini dari Bali ya Waduh, jaruknya bagus sekali ya Santang Madu, kayaknya enak kayaknya Sebentar ya teman-teman ya Jadi pengen beli jeruk saya Saya pengen beli jeruk sebentar ya Halo, jeruknya ya Kasih 2 kilo ya Kasih 2 kilo Pilih yang bagus ya Di daerah Buana Raya nih teman-teman ya Sebentar ya, kita nyari jeruk bentar Buat oleh-oleh di rumah Enggak dicampur tuh kan Soalnya ada yang manis dan kecut soalnya pernah itu Ada itu 2 kilo, belum? Belum masuk Semangkanya berapa itu? Semangkanya 8000 Itu yang panjang itu semangka apa itu? Inul? Manis ya? Manis ya? Kuningnya Sudah 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 cukup ya? Itu aja dulu Ya segitu aja dulu dah Sekilo tuh Itu sekilo tuh Ini berapa nih Udah segitu aja Bentar mohon ya Kita cari semangka Ini kayaknya bagus Kayaknya Udah yang fresh nih Semangkanya enggak Ini dia Semangka ya 2 kilo 14 Berapa? 74 72 Bemas Lumayan ya Belanjanya Barusan belanja makan kucing juga Soalnya banyak anak di rumah Anak saya banyak teman-teman ya Anak kucing Ada hampir 20 ya Saya punya kucing banyak di rumah Hampir 20 ekor kucing Kita belok kanan teman-teman ya Kita pantau Situasi terkini Dari daerah Buana Raya Wey Kenapa ini kerodit? Ini Kerodit teman-teman ya Jam-jam sore Kita ambil kiri aja ya Biar enggak terlalu panjang nih Di daerah Buana Raya Saya baru pertama kali buat daerah sini teman-teman ya Kalau untuk sore hari Ternyata kerodit ya Hampir kayak di daerah Monang Maning Monang Maning jam-jam segini tuh kadang tuh sering macet Terus sama kayak daerah Canggu Canggu juga macet Jam-jam sore Ini enggak tahu ini apakah setiap hari atau gimana nih Daerah sini macetnya Saya Saya belum pernah kayak yang upload di daerah Buana Raya Jam sore kayak gini Ternyata kerodit Keluar dari jalur tadi Kerodit Lagi Saya kalau lihat buah-buahan tuh pengen beli Kayak gini buah-buahan Tadi kita udah beli ya Jeruk santang tadi Santang madu Jeruknya kecil-kecil Manis Harganya juga lumayan Kalau jeruk biasa harganya paling 10.000 sampai 20.000 Paling mentok ya Kalau di Bali itu harga segitu Untuk jeruk-jeruk biasa Tapi kalau untuk jeruk-jeruk yang itu Mahal jeruknya Ini kenapa ini macet teman-teman ya Ada upacara kayaknya Upacara adat teman-teman ya Gimana sih upacaranya nih Nggak ada loh Ini macetnya Segini Lumayan rame loh Di daerah Buana Raya Ini udah masuk di jalan tangkuban Perahu nih teman-teman ya Jalan tangkuban Perahu Denpasar Bali Eh dan bukan Denpasar ini Masih masuk ke daerah Krobokan Kalau Krobokan tuh masuk di Kabupaten Badung Badung tuh lumayan luas teman-teman ya Kalau dulu sih masih bersatu dengan Denpasar ya Umurnya Badung tuh masih kecil Masih kayak masih SMP ya Baru berapa tahun ya Sekitar 12 tahun 14 tahun umurnya itu Kalau di sekolah itu baru SMP Belum begitu dewasa ya Tapi walaupun belum begitu dewasa Pembangunannya di Badung lebih cepat Dari Denpasar Terus banyak tempat objek-objek wisata tuh Di Kabupaten Badung Makanya pembangunan Badung tuh sangat Digelut Diceper-cepat seperti itu Karena ya itu tadi Karena pembangunannya harus dipercepat Karena banyak desa wisata Bahkan di tempat-tempat lain Udah mulai digelut juga Dipercepat juga Antara desa wisata dengan kota wisata Beda ya Kalau desa itu Lebih ke objek-objek wisatanya Yang diperlihatkan nanti itu Kayak pantai-pantainya diperindah Diperbaiki, diperbarui Fasilitasnya diperlengkapi gitu Kalau di Badung tuh Cepat sekali teman-teman ya Sekarang di pinggiran-pinggiran pantai Sudah berdiri patung-patung yang cukup besar Menciri kaskan itu ya Punya ikon-ikon sendiri Kalau dulu Di patung-patung yang pinggir pantai itu Cuma ada di Pererenan Di Pererenan tuh ada dulu Di Pantai Berawah Belum ada Pantai Batu Bolong belum ada Pantai mana lagi ya Cuma di Pererenan yang ada tuh Kalau di daerah itu ya Terus di Pantai Kuta juga belum ada Pantai Seminyak juga gak ada Pantai Petitengat juga gak ada patung Nah sekarang udah mulai dibangun Nanti kapan-kapan kita update teman-teman ya Ke daerah sana Biar teman-teman juga terupdate juga Informasi terbaru dari daerah Bali Kita pantau ke daerah sana nanti Ke pinggiran pantai yang baru-baru sekarang Tampilannya juga beda sekali sekarang teman-teman ya Enak sekali kalau buat jalan-jalan atau lari-lari seperti itu Keren Keren-keren sekali teman-teman ya di daerah sana Nanti lah ya kita update ke daerah sana Kita jalan-jalan ke daerah sana Yang baru berdiri patung terbaru ya Di Pantai Seminyak teman-teman ya Kalau gak salah pantung Krishna Apa patungnya siapa tuh Yang bawa panah Kalau gak salah itu ada patung baru Baru di update kemarin tuh Di apa namanya Di Instagram saya lihat itu Baru Tapi belum-belum diresmikan Masih baru-baru dinaikkan patungnya Patungnya besar sekali teman-teman ya Terus ada lagi nanti bakalan di Kasih juga itu patung di daerah Mana lagi ya Yang besar itu bakalan besar itu Di double seek Double seek itu saya yakin sekali Akan ada patung yang sangat besar Karena bangunannya itu Udah dibangun Untuk pinggirannya ya Itu buat tiangnya aja itu Buat tepat namanya Buat fondasinya itu Udah berdiri bangunan yang cukup besar Kayaknya sih Jadiin patung di atas nanti Yang paling atas nanti Dijadikan patung Kayaknya sih Karena belum ada bocoran sama sekali itu Mau dijadikan apa Terus di bawah Kayaknya ada berapa lantai itu Kayaknya mau dijadikan Itu juga Kayak Sebagai monitoring Untuk Balai wisata Seperti itu Kayaknya sih Rencana seperti itu Kayaknya Dari gambar-gambarannya Seperti itu Nanti itu Mudah-mudahan sih Pantai Bali itu Seperti itu semua Diperbaiki semua Diperbarui fasilitasnya Dari toilet Dari itu Mudah-mudahan sih Jadi Wisata itu Lebih gampang Kemana-mana Gampang Terus akses parkir Yang penting itu Yang paling penting Akses parkir Kalau parkirnya Semrawut Itu yang repot Tapi kalau parkirnya Bagus Ada dikelola Sangat bagus Gitu kan Nyaman Mau ninggalin helm Juga aman Ada full CCTV Gitu kan Enak sekali